Saya mau beritahu, saya mau beritahu, saya mau beritahu, terima kasih Saya akan tetap beritahu Charles Solivera tampak semakin memanas mendekati potensi pertarungannya dengan Islam Hacep Tidak tanggung-tanggung, The Bronx juga menantang Habib Nurmagomedov Setelah dia mampu mengalahkan Islam Hacep Selain itu ada kabar tentang Alex Pereira yang baru saja mengalahkan Sainz T-Clan di WebC 276 Apa benar telah menjadi mu'alaf dari 7 tahun yang lalu Dan jangan lewatkan juga John Jones yang menertawakan kemenangan Israel adesannya Serta kabar keributan dari beberapa petarung elit di WebC 276 Dan yang terakhir, kabar dari pernyataan Hamzat Cimae setelah menyaksikan WebC 276 Tampaknya Charles Solivera semakin mengingatkan syarat dan ketentuan yang berlaku Jika Islam Hacep memang benar-benar ingin melawannya Olivera kembali mengetahui jika Islam memang sangat menginginkan pertarungan ini Maka dipastikannya itu harus digelar di negaranya Brazil Berbicara pada malam pertarungan di WebC 276 Olivera mengatakan Prospek petarung yang baru saja menang KO atas Sainz T-Clan Dan di kelas menengah WebC, Alex Depuatan Pereira Ternyata telah dikabarkan sebagai seorang muslim sejak 2015 lalu Menurut pengakuan Imam Dewan Tinggi Federasi Muslim Brazil Sheikh Khalid Taki Eldin yang dilansir dari atna24.com Beliau telah membenarkan keputusan Pereira untuk pindah keyakinan ini Dari pengakuan Pereira sendiri, keputusannya menjadi seorang muslim karena menemukan kedamaian mental, serta memperbaiki karakternya sebagai seorang kikbol.com Kembali menurut Eldin, proses muallafnya Alex Pereira setelah petarung itu membaca beberapa buku tentang Islam Lalu Pereira memutuskan menemui Federasi Muslim Brazil Untuk menemukan pesan sejati dari Islam, nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya, serta berbagai hal teknis lainnya Eldin menjelaskan, Pereira saat itu mempersiapkan diri mempertahankan gelar juara dunia untuk Dubai World Cup tahun 2015 Dan mengaku menemukan kekuatan lain di sisi psikologi dan spiritual yang melengkapi kekuatan fisiknya Katanya mengkonfirmasi kebenaran dari Pereira Imam Dewan Tinggi Federasi Muslim Brazil itu juga mengakui jika indikasi ini bermula dari proyek baru Federasi Muslim Brazil bertajuk Muslim for Peace Yang disebarluaskan ke seluruh kalangan agar masyarakat merasa familiar dengan ajaran nilai-nilai keislaman dalam kegiatan sehari-hari Namun seputar kepindahan keyakinan Pereira ini masih menjadi pro-contra dari kebenarannya Bukan dari melihat hasil pertarungan Adesanya Namun keberanian adalah Stylebender yang memanggil Alex Pereira itulah yang menjadi bahan tawaan John Jones Setelah sang juara berhasil mempertahankan gelarnya di UFC 276 Adesanya mengklaim bahwa ketika dia melawan Pereira di dalam segi delapan Dia akan membuat pertarung Brazil itu menjadi membeku seperti Elsa Spontan Jones tidak terkesan dengan seruan itu dan turun ke Twitter untuk mengkritik Adesanya Juga menggali kuku yang mengkilap sang juara dalam prosesnya Bro, saya tidak bisa berhenti memikirkan omong kosong ini Bagaimana anda akan mengancam pria seperti Alex dengan kuku mengkilap dan referensi beku? Saya disini menggaruk-garuk kepala Cuit Jones Jim Jones akan mendukung Alex Pereira ketika pemain Brazil itu menghadapi Israel Adesanya Karena Bons terkesan dengan penampilan Pereira di UFC 276 Dan yakin pukulannya akan terlalu berlebihan untuk Adesanya Dalam kemungkinan bentrokan mereka di masa yang akan datang Jones juga mengklaim bahwa meskipun Pereira relatif tidak berpengalaman di MMA Dia tampak alami dan mantan juara kelas berat ringan itu merasa sulit Untuk percaya bahwa dia tidak memiliki peringkat sebelum pertarungan ini Yang satu ini kabar kurang begitu baik datang dari Nate Diaz Yang menampar reporter N.I.L.K. Boys, Sony Match Karena menanyakan pertarung itu Apakah dia pergi ke bayar pertayang UFC baru-baru ini Untuk menonton Sino Melly Tidak diketahui pasti apakah masalahnya Namun Nate mendamprat reporter itu setelah menanyakan tentang pertarungan Sino Melly Yang terjadi di belakang panggung selama UFC 276 Interaksi Diaz dan Mike di belakang panggung Dimulai dengan ramah Namun keadaan berubah menjadi buruk Begitu reporter menyebut Melly Diaz menanggapi dengan memberitahu Mike Bahwa Diaz seharusnya berhati-hati dengan tweetnya Sebelum melanjutkan untuk menamparnya kembali Setelah Nate Diaz tampak membuat sedikit keributan Dilanjutkan kembali oleh dua petarung elit divisi ringan UFC Antara Michael Chandler dan Dustin Poirier Yang menjadikan momen panas satu sama lain Di antara kerumunan selama UFC 276 Sebuah video yang diposting oleh kelas welter J.Bert Burns Menunjukkan Dustin Poirier ditahan dari Chandler Saat pasangan itu saling bertukar kata-kata panas Keamanan dengan cepat memisahkan pasangan itu Untuk memastikan hal-hal yang tidak menjadi ke arah fisik Di saat keributan itu berlangsung terlihat juga Yuri Prohaskar Yang tampak kebingungan atas situasi yang terjadi Di antara kedua pesaing divisi 155 pun itu Tidak jelas sumber masalah keributan di antara mereka Meskipun sebelumnya antara Poirier dan Chandler Tidak terlihat perang percakapan sampah di media sosial Namun di saat UFC 276 berlangsung Keributan di antara mereka di sisi octagon tiba-tiba memuncak Bukan Hamzat namanya jika tidak memberikan spekulasi argumentasi Setelah penggelaran UFC 276 The Boss Ternyata tertarik dengan performa Alex Pereira Setelah mengalahkan Sainshaikland Hamzat memang diketahui sebagai seorang petarung Yang tanpa rasa takut sedikit pun Makanya ketika The Boss mengetahui Adanya seorang petarung yang memiliki performa bagus Pesaing peringkat keempat kelas welter itu pun Langsung memberikan tantangannya Melalui akun Twitternya Cimaib mencuit jika dia ingin melawan Alex Pereira Yang ditujukannya langsung kepada Boss UFC Dana White Memang menurut kabar sebelumnya Cimaib berpotensi naik ke kelas menengah Setelah berat badannya bertambah Untuk ukuran divisi tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton